Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua di video kali ini tentang mengenal ikan cana barka Baik dilansir dari kompas.com Baik jadi cana barka atau barka snakehead Ini menjadi salah satu ikan peliharaan dengan harga yang fantastis Ikan berkepala ular ini di beberapa marketplace dijual Mulai dari harga jutaan hingga puluhan juta rupiah Cana umumnya dikenal sebagai snakehead adalah ikan predator primitif dari anggota keluarga Canidae Ikan ini disebut dengan snakehead berkepala ular karena bentuknya yang rata Dan sisik di kepala yang mengingatkan pada sisik epidermal besar pada ular Ikan cana dikenal sebagai salah satu ikan hias dengan fisiknya yang mirip ular dan kulit bersisik Lantas dari mana asal ikan cana? Fosil yang berasal dari 50 juta tahun yang lalu Menunjukkan asal ikan cana di Himalaya Selatan Di wilayah pegunungan yang membentang dari India hingga Pakistan Timur Dari 15 juta tahun yang lalu dan seterusnya Hewan ini telah menyebar melalui zona iklim intertropis Yang meluas ke sebagian Eropa, Afrika dan sebagian besar Asia Ikan cana barca menjadi spesies besar yang tumbuh 80 hingga 90 cm Dan endemik di India Utara, tepatnya di Sungai Brahmaputra atau Asam Utara dan Nagaland Habitat ikan cana barca terdiri dari ekosistem mikro dengan hutan hujan tropis dan angin muson yang kuat Selama musim dingin, sungai sebagian besar mengering dan suhu turun Di musim panas, daerah ini dibanjiri oleh air dari hujan dan salju yang mencair dari Himalaya Ikan cana barca bersembunyi selama periode musim dingin di liang dengan kedalaman maksimum 1 meter Biasanya, satu liang menampung spesimen soliter atau pasangan Ikan ini adalah salah satu jenis ikan hias yang banyak digandrungi para penggemar ikan hias Namun, harga ikan cana barca ini sangatlah mahal Kenapa harga ikan cana barca mahal? Dituliskan India mengabai pada 2021, cana barca atau ikan gabus barca Masuk dalam spesies ikan gabus langka yang endemik di hulu Sungai Brahmaputra di timur laut India dan Bangladesh Spesies ikan gabus yang langka ini membuatnya begitu diminati di pasar internasional dan rentan terhadap perdagangan ilegal Ikan cana barca ini menarik untuk dilihat dan memiliki nilai hias yang tinggi Baik di pasar nasional dan internasional Dikarenakan jarang tersedia dan terbatas hanya pada wilayah tertentu di cekungan Brahmaputra Ikan cana barca ini menjadi sangat mahal Bahkan saat ini dianggap sebagai salah satu ikan termahal di dunia Pada tahun 2014, IUCN memasukkan ikan cana barca atau barca snackhead sangat rancang punah Karena hilang habitat di Bangladesh Dikarenakan mahalnya harga ikan ini, pada tahun 2017 dan 2019 terdapat penangkapan atas kasus penyelundupan ikan cana barca Dilansir dari langgan resmi Aqua Info Cana merupakan sekelompok ikan perfiform atau bertengger yang afinitasnya tidak diketahui Meskipun study terbaru tentang filogenem molekuler ikan bertulang Menganggap snackhead paling dekat hubungannya dengan ikan labirin atau anabantoids dan belut simbrensiform Jenis cana berisi 3 spesies yang asli di seluruh Asia Asli dari Iran Tenggara dan Afganistan Timur ke arah timur melalui Pakistan, India, Nepal Selatan, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Laos, Malaysia, Sumatera, Indonesia, Vietnam, Korea, serta China ke utara Siberia Spesies cana yang berbeda sangat bervariasi ukurannya Spesies yang paling cocok dipelihara di akwarium dikarenakan ukurannya dan temperamennya relatif jinak Seperti cana bleheri, cana cacua, cana orientalis, dan cana andrau Cana memiliki tubuh memanjang dan dibedakan dengan sirip punggungnya yang panjang, mulutnya besar, penuh dengan gigi Ini mempunyai insang untuk menghirup air seperti kebanyakan ikan lainnya Tapi saat dewasa, ikan ini mampu menghirup udara untuk melengkapi kebutuhan oksigennya Tidak seperti banyak ikan bernapas lainnya, cana memiliki serangga rongga di bagian belakang kepala Ruang suprabanicial ini diisi dengan jaringan terlipat yang memiliki luas permukaan tinggi Dan memungkinkan perubahan oksigen terjadi secara langsung antara udara dan darahnya Cana tak mempunyai diafragma dan menggunakan air untuk menukar udara setiap kali menarik nafas Sehingga kemampuan menghirup udara saat keluar dari air sangat terbatas Kemungkinan ikan ini menghirup udara lebih sering saat berenang secara aktif Dan ikan ini masuk dalam hewan karnivora Karena hampir semua jenis makanan ikan hidup mampu diterima ikan ini Seperti jentik nyamuk, udang, serangga, siput cacing, dan lainnya Meski begitu, ikan ini juga bisa menerima makanan berupa palet teku dan kering Baik, sebab mungkin itu yang bisa saya bagikan mengenai ikan cana barka Dan semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat Terima kasih telah menonton Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh